Intro Tradisi tahunan memperingati hari ulang tahun Dewi Ratna Mayangsari yang diselenggarakan di Pekong Setia Yayasan Trimurni Dharma di Ban Koperasi Kota Batam menampilkan atraksi budaya suku K atau Saka yang berasal dari Kalimantan Barat Ratusan warga Batam dari suku K yang merupakan keturunan perantau Tionghoa di dataran Cina menghadiri perayaan yang digelar pada Kamis Malam 16 Agustus 2018 Konon Dewi Ratna Mayangsari adalah sosok seorang putri raja penuh budi pekerti dan memiliki kesaktian yang tinggi saat ini diyakini sebagai penguasa kerajaan gaib di Selat Malaka Ratna Mayangsari merupakan salah satu dari tujuh orang putri Sultan Saifuddin penguasa kerajaan Melayu Islam Sambas Kalimantan Barat sehingga tak heran jika budaya K merupakan asimilasi dari budaya Tionghoa Han, Dayak dan Melayu Budaya K sudah sejak ratusan tahun masuk ke wilayah Kepulauan Riau sehingga kehadirannya telah menambah khazanah budaya khususnya di kota Batam Ketua RW 6 Perumahan Tibang Koperasi, Mustak Firin saat menghadiri acara bersama tokoh agama dan masyarakat sekitar mengatakan warga Tibang Koperasi sangat toleran dengan kegiatan budaya dan keagamaan di lingkungannya Tekong Setia Yayasan Trimurni Dharma selama ini juga sering didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan konsultasi, supranatural dan pengobatan alternatif sebab Dewi Ratnamayang Sari yang berasal dari Kayangan atau Batu Bejamban, Kraton Sambas di Kalimantan Barat diakini akan hadir melalui perantara fisik suhu air Selain itu disini juga merupakan tempat pengobatan alternatif suku Dayak Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau